Masya Allah, Tabarakallah Kalau orang Sumatera Barat Bilangnya, ityok Assalamualaikum teman-teman Kembali bersama Kincir Family Channel Kali ini, kita akan bikin bebek dengan sambal hijau Makanan ini termasuk salah satu favorit saya Saya penggemar daging bebek Mantap itu kalau pakai sambal hijau Pengen tahu cara bikinnya? Ikuti saja video ini, sampai selesai Ini dia bebeknya Kemarin kita beli di Toko Maroko Ini dijamin halal, Insya Allah Ini daging bebek Sebelumnya direbus dulu selama satu jam Dengan daun salam, daun jeruk, serai, kunyit, jahe Jadi biar nggak amis Dan ini bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, daun jeruk Cabai hijau Kalau mau pedas ditambahin dengan cabai rawit Terus jahe dan kunyit Oh iya, saya lupa Ada langkuas di situ Bumbu yang tadi itu di blender kasar Kita panasin wajan Terus setelah panas Dimasukkan minyak secukupnya Kalau minyaknya sudah panas Nah, masukkan pertama Daun serai dan daun salam Terus, laos Oblong kuas Panjak dan jaruk Kemudian masukkan Sambal tadi Doseng-doseng sampai matang Kalau bumbunya sudah matang dan harum Masukkan garam Dan juga ditambahkan dengan gula Sesuai dengan selera Ini aromanya sudah wangi Dan bagi yang suka dengan penyidat perasa Bisa juga ditambahkan dengan penyidat perasa Ya, kita masukkan Daging bebeknya Mantap Nah, kalau bumbunya sudah Menesap Berarti sudah matang Tinggal disantap Oh, sudah si terakhir Mantap nih teman-teman Yami-yami Saya bikin ekstra pedas Namanya kalau daging bebek itu Kalau tidak pedas Kayaknya ada yang kurang Mantap Nanti alamannya Timun Selah Apalagi kalau ada kemangi Waduh Itu lebih Maknya selagi Nah, teman-teman Ini hasilnya nih Daging bebek Sambal hijau Masih terlekar air Enak sekali Saking enak nih teman-teman Sampai sudah tumbuh nih Pohonan Subur lagi Siap disantap Gimana kelanjutannya Follow me Sekarang waktunya Kita makan Cicipin nih Nih Satu ini Hanya buat saya nih Gimana yang gak enak Teman-teman Karena yang doyan Cuman saya aja disini Istri saya kan gak doyan daging Sama sekali Anak-anak Gak ada yang doyan bebek Bayangkan itu Segini banyaknya Puas saya dah Wow Udah enak Puas Mantap Memang istri saya The best In the world Bumunya Nih Teman-teman Pas Ini Agak sedikit kuning Karena dia pake Kunyit Setapnya Bismillahirrohmanirrohim Mantap Luar biasa Kedasnya Manis Bumunya Mantap Bener-bener meresap Masya Allah Tabarakallah Teman-teman Ini makanan Enak banget Enak Enak ya? Enggak Enak banget Alat gak? Enggak Empuk banget Iya Bumbunya menyerap Capai juga Pengen makan bebek Dari kemarin-kemarin Iya Yang sudah kedua kali Makan bebek ini Alhamdulillah Kalian-kalian Sampai Kita orang petau bilang Sampai bebek nyonyos pun Sampai ke Belanda Mantap Mantap dong Iya Syukurlah Kalau suka Memang saya suka Kayaknya aja Wah Beda ya Kalau daging bebek sama daging ayam Beda Daging bebek itu Dia agak sedikit keras Lebih alop Makanya Harus agak lama Digodongnya Kalau pakai presto Mungkin Lebih ini lagi ya Tulangnya Lebih empuk Dan Kalau gak bisa-bisa masaknya Gak bisa pinter-pinter masak Amis ya Amis ya Makanya untuk Menghilangkan amisnya Tadi istri saya Ditambahkan saat direbus ya Bumbu itu Rempah-rempah Rempah-rempah ya Luar biasa Puas-puas dah Sepenyang-penyang Sini bebek Sekilonya kemarin tuh berapa ya Berapa Pokoknya 4 euro berapa Sekilonya tuh Terus tapi Ini Satu Satu bebek gitu Jadi Totalnya 8 euro lah Kalau salah Satu bebek 8 euro Akhirnya Iya Akhirnya berapa kilo itu Berapa kilo Ini Bukan berapa kilo Berapa Gak beratnya Kira-kira Ada kan Sekilas setengah kan 4-2 kilo 2 kilo kurang lah Waktu dibelinya itu Udah bentuk bebek Aja Persatuan Persatuan dia jualnya Karena Bebek itu Jarang juga Jadi Orang gak begitu Suka ya Jadi Dijualnya itu Gak pernah Porsi banyak Kaling 2 biji Adanya Itu juga Kalau pas ada Nyarang Selalu ada Kemarin Pas ada Langsung Teringat Suami Tercinta Alhamdulillah Dimana pun Istri saya berada Dia selalu akan ingat Dengan suaminya Masya Allah Kabarakallah Alhamdulillah Masya mengingat Masya mengingat Alhamdulillah Walahallah Walahkuat Alhamdulillah Amat nyos banget ya Amat belepotan Saking kalapnya Ini benar bikin kalap ini Pedas banget gak? Enggak ya Pas Pedasnya juga Ini Kepohonan Kepohonan Terus saya makan gak? Tumbuh Gereka disitu Tumbuh-subur Kalian bilang Saking bumbunya Enak Ditumbuh-subur Luar biasa Aku bisa aja ya Iya Kalau orang Sumatera Barat Bilangnya Ityak Ityak sambal hijau Bukan Ketiyak ya Sebetulnya teman-teman Nasinya kurang Cuman Harus menahan diri Jangan sampai kalap Karena nanti sore Makan lagi Makan lagi Ini untuk makan sejang aja Jadi bagi tadi mateng Sebelum Jumatan ya Iya sebelum Jumatan Gw tadi mateng Ternyata gak tahan juga Iman saya runtuh Goyah Iman saya goyah Teman-teman Melihat bebek ini Nanti Asal jangan dengerin kutbah Nundutan ya Insya Allah gak Mudah-mudahan aja Ntar itu bebek Balik gelantungan Di mata kamu Bukannya istri menari Di mata saya Bebek menari Di pelumpuk mata saya Mau-maunya Istri digambungin Bisa dibandingin Sama bebek Astagfirullahaladzim Abis kawan-kawan Budes 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 Ampe bersih Ampe bersih Bumbu-bumbunya juga bersih Entahlah ini termasuk bebek packing kan ya Saya kurang-kurang paham juga Bebek kayak bebek di Indonesia ya Iya Kayak bebek Indonesia bukan bebek packing Kalau bebek packing Apa sih bedanya bebek Beasa sama bebek packing Kalau salah kalau bebek packing itu Perpaduan antara Entog sama Eh gak tahu Nanti kalau enggak cari aja di Google dah Apa tuh bebek packing Agak ngerti gitu Kurang paham ya Bisa dilihat Bebeknya habis Ludes Sekian dulu dari saya Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax